Halo YouTube, selamat datang ke channel Mobi kami lagi mikir-mikir kalau beliin mobil buat istri itu apa? atau beliin mobil untuk Mobi 2 ya dia sekarang lagi kuliah di luar nanti kalau dia pulang kan dia gak ada mobil nih umur udah 17 tahun kita masih browsing-browsing lihat-lihat mobil-mobil apa saja yang cocok untuk Mobi 2 mana nyarinya? loh ini showroom mobil jadi ini sebenarnya bukan sekedar showroom ini adalah markasnya Mazda di Indonesia, tepatnya di Jakarta di Simpruk wow Mazda CX-60 kita sudah coba kita jalan-jalan ke puncak kita bikin full reviewnya ada yang elite ada yang puro ini warna merahnya tuh Mazda tuh emang gak pernah gagal keren sekali merahnya Mazda 2 CX-3 eh Mazda 6 ini wagonnya keren sekali dan CX-9 ini juga kita sudah pernah nyoba naik CX-9 ini pas kami lagi review kami coba off-road mx5 miata targa roof enak sekali disini kita coba lihat mobil lain di atas sana ya wah ini CX-5 improvement terakhir warnanya soul red lagi keren sekali dan katanya ada warna baru warnanya platinum quartz namanya keren juga tapi ini merahnya selalu di hati gitu loh Mazda soul red cocok sekali merahnya tuh dalam gitu dan ini adalah yang elite improvement terakhir jadi ini yang tadinya warna hitam menjadi sewarna body jadi lebih elegan untuk di perkotaan tuh kayaknya cocok gitu di lebih-lebih hotel tuh cocok sekali grillnya untuk yang di Kuro itu berbeda dengan yang ini sama kerennya velgnya ini 19 inch bannya pake 225 tebal 55 kami lebih suka warnanya single tone gini ya untuk mobil-mobil 2500 cc 4 silinder menghasilkan tenaga 190 PS dan torsi maksimal 252 Nm yang kemudian disalurkan ke roda depan nah untuk yang Kuro dapet all wheel drive jadi bukan hanya menaruhkan roda depan tapi juga ke roda belakang dan ini keren ini 4 silinder tapi silinder bisa mati 2 2500 cc jangan khawatir karena bisa mati setengahnya jadi kayak 1250 cc bagasnya lega ini biasanya istri kalau buat bawa tanaman segala gitu bisa kalau kita buat bawa stick golf aman sekali rata lantai itu di belakangnya istri istri kalau pakai driver dia pasti dudukkan di belakang nah ini di belakang posisi nyetir kami tinggi kami 174 jarak tengkul dengan jok depan masih oke kaki masih bisa masuk jadi masih ada rasa leganya kalau kaki bisa masuk headroom pasti masih lega sekali karena ini adalah crossover ada armrest dengan 2 cup holder yang bisa menaruh handphone disini lihat tempat lagi sini asal handphone jangan terus sini pasti ketinggalan empuk-empuk semuanya nih dorpanelnya joknya tuh kulit wah ya dapet leganya dan tegaknya juga masih tegak enak joknya juga lumayan empuk jadi sebenarnya masih cocok juga untuk pakai supir untuk wanita ya kalau kami kalau kami sih agak kurang gede sedikit tapi kalau untuk tante mobi pasti udah lebih dari cukup ini Mazda interiornya ini kokpitnya seperti biasa Mazda mobil Jepang dengan nuansa premium semuanya empuk-empuk jahitannya bagus jahitannya asli nih ke Mazda oh ini layar tengahnya baru 10,25 inch layarnya bisa Apple CarPlay dan Android Auto juga ini baru ini layarnya jadi lebih jelas nah kalau misalnya kita hidupkan kamera 360 jadi lebih enak ngeliatnya kameranya juga oke pencahayaan yang tidak terlalu terang ini AC dengan dual zone jadi kalau kita jalan sama istri tuh gak ada perkelahian masalah suhu di dalam ruangan nah ini dia baru ventilasi untuk jok depan ini harusnya semua mobil di Indonesia pakai ginian ini penting sekali buat di Indonesia di Jakarta khususnya karena panasnya luar biasa ini bisa menghindari baju kita yang lepek gitu loh basah gara-gara kepanasan walaupun rasanya udah dingin tapi kadang-kadang baju itu tetap basah kepanasan ini bisa mendinginkan karena keluar udara dari sini ada ventilasinya dan itu menyejukkan mendinginkan punggung kita suasana hati yang jelek pun bisa jadi bagus dengan ini kemudian kalau kita buka konsol tengah ini ada yang bisa diangkat terus ada dua buah colokan USB-C jadi apabila anda punya handphone yang kabelnya pakai USB-C bisa di charge disini dan yang pasti lebih kenceng nge-charge-nya tapi kayaknya ini mungkin terlalu besar untuk istri ada satu mobil lagi disini yang kira-kira akan menarik untuk istri atau untuk Mobi 2 tempatin dulu nah ini dia Mazda 2 yang terakhir dan ini adalah warna barunya Aero Grey Metallic ini kelihatannya kayak solid tapi begini deketin oh ini metallic nah ini adalah model terakhir ada beberapa pembaruan juga bempernya ini sempurna baru nih grillnya terus ini ada merah-merah velgnya sekarang two tone lebih sporty dengan ban 185 tebal 60 ini velg 16 inch rem belakang disc nah di belakang ini juga ada merah-merah ini ini bumper belakangnya juga baru telat ke dalam nah wah sweat dengan jahit-jahitan asli merah aksen-aksen merah juga jadi ada aksen merah di depan belakang di dalamnya juga nyambung ada merah-merahnya joknya juga ada aksen merah-merahnya ini mobil sudah ada sejak tahun 2014 cuma interiornya ini masih gak kelihatan tua ini masih muda aja bentuk interiornya lebih abadi gitu bentuknya ini kalau untuk mobil 2 apakah cukup aman ya dia kan masih muda gitu oh aman untuk menghindari kecelakaan untuk tolak balanya ada beberapa sistem line departure warning system jadi kalau kena garis mobilnya akan bilang ada smart city brake support bukan hanya di depan tapi di belakang juga jadi kalau kita lagi jalan mobil yang ngerem sendiri dan lagi kita menerum mobil yang ngerem sendiri juga kemudian kalau nyetir ngantuk ada driver attention alert mobilnya akan nah apabila amit-amit sampai terjadi kecelakaan aman juga karena ada airbag di setir ada airbag di sini ada curtain airbag dan ada side airbag sampai pakai hemat mobil ini kita buka ke mesin wah ini dia 4 silinder 3500cc dengan tenaga 111 PS torsi maksimal 144 Nm menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox 6 speed sky active semuanya mesinnya juga pakai teknologi sky active jadi pasti hemat sekali kalau kami kalau kami paling cocok CX-60 tapi buat kami kalau buat tentu Mobi pasti dibanding Mazda 2 lebih cocok CX-5 kalau Mobi 2 cocok Mazda 2 cuma masalahnya gini dua-duanya belum bisa nyetir jadi lebih baik menunggu mereka bisa nyetir dulu Mobi 2 juga udah pulang dulu dan lulus baru kita ambil Mazda 2 untuk mereka untuk Mobi 2 oke itu saja videonya jangan lupa tekan tombol di bawah ke atas dan subscribe channel Motomobi dan channel Sumbi apa-apa terima kasih telah menonton